Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Jika ngecekannya teman-teman harus mempunyai AVOMETER ya... Terserah AVOMETER nya digital atau analog... Masuk ke mode sirina... Yang mudah untuk dipelajari... Ini negatif positif bolak balik tidak apa-apa... Seperti gini... Kemudian ini kondisi dion kan... Ini on... Seharusnya jarumnya naik... Tapi dia tidak penuh ya... Dia tidak penuh dan bunyi sirinanya... Tidak kuat banyolah... kalau itu hidup nah ini kondisinya on itu enggak ada bunyi sirine atau jarum yang ngangkat tapi kalau di off-in sirine nya bunyi kuat dan jarumnya ngangkat full kalau dinyalain malah enggak nyala sama sekali atau jarumnya enggak naik nah itu indikasi di bagian atasnya untuk pengabalannya masih aman saklarnya juga masih aman di bagian atas inilah yang bermasalah nah ini teman-teman bisa membukanya biasanya dipuntir ya ini tapi ini kok susah ini pun tiranya ini Oh malah terbuka dari atas ya weh tak buka dari atas ya tak buka dari atas yang jelas 10 dari mic ini kayaknya sih kayak ini enggak nyambung ya Oke kita terusurin pelan-pelan terlihat bengkong ya 10 mic-nya Hai Oke kita tarik perlahan-pelan Oh leo iya lengkap lepet-lepet ini lepet-lepet ini masih kelem ya Nah kita cek 10 mic-nya masih oke enggak oke Hai nah seharusnya kayak gini ya teman-teman perhatikan Hai nah sirirnya enggak bunyi eh lampu indikator nyala di sini dan jarumnya naik nah jarumnya naik nah ini tandanya 10 mic-nya ini masih berfungsi Nah sekarang kita harus mengakali atau melepas di bagian sini biar bisa apa namanya anggung ngemas angin kabelnya yang yang putus ya ini ini lagi berusaha Mok tak akalin putusnya di bagian mana Oh jadi gini ada jamperannya lagi Hai oh jamperannya yang putus dari sininya Oke tak cariin kabel pengganti dulu nih jadi dari sini enggak putus dari sini yang masuk ke atas yang putus tak cariin kabel dulu ini berarti indikasi microphone ini pernah jatuh yang akan pernah jatuh Yes tak cariin kabel nanti tinggal kita solder sama-sama ya Hai nah ini dia kabelnya sudah kita ganti ini kabel yang putus tadi yang warna hitam ini ganti warna putih sebenarnya enggak harus kabelnya berwarna putih ataupun hitam ya terserah ya bebas yang penting bisa untuk menyambungin ya ini tak sambungin dulu sini Hai Cis Oke dah kenceng sebelahnya untuk menyambungannya ini enggak ada kutub negatif positifnya ya kalau mic dinamik tuh bolak-balik enggak masalah tapi kalau mic kondensor baru enggak boleh kebalik ya oke di Hai pasin kayak gini nah maaf kurang fokus nah pasin masukin selep Oke sudah teman-teman coba cek lagi pakai aku aku punya ini dan gini nah ini tandanya bunyi kalau tidak percaya kita nyalakan speaker dulu speaker aktif saya ya kayaknya sudah nyala ya udah nyala speaker aktifnya kita colokkan mikrofonnya cek 1206 cek cek Cek, satu, dua, tiga, cek, satu, dua, cek, satu, dua, tiga Cek, satu, dua, tiga, cek, cek, cek One, two, three, four, one, two, three, four, cek, cek, cek Oke, sudah jadi, tinggal dibungkus dan dirapihkan Dan dikasihkan yang punya Hanya, apa ya, mengopo, menyolder lah intinya Menyolder kabel yang putus Mikrofon model Toa ini bisa nyala kembali Dan bisa digunakan seperti sediakala Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan berguna Buat teman-teman sekalian Yang suka dengan video ini Silahkan di-like, di-subscribe, di-share ke teman-teman kalian Dan wassalam, bye